Intro Latihan Kepemimpinan Administrator atau PKA merupakan bentuk latihan kepemimpinan mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka menuju standar kompetensi manajerial jabatan administrator tahun 2021 ini BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan program PKA Angkatan 64 yang diikuti 40 orang perwakilan pejabat administrator di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang akan dididik menjadi calon kader pemimpin Kemenkum dan HAM Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Guna menunjang proses pembelajaran PKA pada peserta didik studi lapangan merupakan salah satu metode yang diterapkan untuk menambah wawasan di dalam melihat keunggulan organisasi yang dituju untuk dijadikan pembelajaran untuk melihat pengukuran terhadap kualitas kebijakan organisasi dan membandingkan mereka sesuai standar yang digunakan oleh organisasi lainnya Sebagai lokus studi lapangan, pihak penyelenggara BPSDM menetapkan PT PLN Persero sebagai lokasi studi lapangan PLN menjadi salah satu perusahaan kebanggaan Indonesia Digitalisasi pada PT PLN telah berjalan sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini mulai dari proyek manajemen ofis aplikasi catat meter sampai dengan PLN Daily dan New PLN Mobile Kementerian Hukum dan HAM mengawali pencanangan birokrasi digital pada tahun 2015 sampai tahun 2020 dan sudah terhimpun seribu lebih aplikasi mulai dari Sumaker sampai dengan Simpet PT PLN merupakan korporasi yang proses bisnisnya end-to-end mulai dari hulu sampai kehilir mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, retail, dan layanan korporasi dimana di dalamnya termasuk pengelolaan human capital secara digital pada tahun 2020 melakukan pengembangan PLN Daily sebuah aplikasi pengelolaan kehadiran pegawai PLN yang bisa dilakukan menggunakan aplikasi mobile pengelolaan human resources seperti ini telah dilaksanakan oleh Kemenkumham melalui Simpet dan untuk pengembangannya dapat melihat kesuksesan PLN Nama saya Budyono Widakdo saya adalah WI Ahli Utama di Kemenkumham dan saya di forum ini didampingi oleh Pak Supo untuk melakukan kegiatan seperti di lapangan yang terkait dengan pelatihan kepemimpinan administrators tahun 2021 ini penilaian apa berdasarkan prestasi-prestasi yang kita dapat luar biasa baik itu bentuknya penghargaan, sertifat, dan sebagainya sehingga permasalahan plastikan di Indonesia ini tidak ada komplain yang terakhir namun demikian, teman-teman ini di dalam rangka 7-8 Bapak ada keinginan untuk mengataui seberapa jauh artinya nanti kita harapkan dari teman-teman ini bisa mengadaptasi, mengadopsi karena PKA ke depan ini, pelatihan-pelatihan kepemimpinan ini memang orientasinya adalah masyarakat masyarakat dan berorientasi ke pelayanan yang begitu harus maksimal untuk kali ini, kesempatan kali ini, kita karena saya bagian SDM, jadi saya akan banyak ceritanya lebih ke bagaimana PLN itu menyediakan sumber daya manusianya karena ke depan kan yang menjalankan perusahaan sebaikapun pasti adalah manusianya PLN mungkin secara umum kita sedang ada temanya adalah arahan dari direksi kami ya, bahwa kembali ke basic-nya lah kembali ke mana fitrahnya PLN yaitu fokus pada penyediaan tenaga listrik untuk kembangan listrik basic-basic sebagai bisnis juga karena kita kan berada di dua sisi satu, perusahaan sebagai bisnis, yang satu lagi sebagai public status obligation jadi ada sisi sosial dari situ juga untuk kembali ke basic yaitu megang teguh BCG, perlu kemudian melayani pelanggan partner fokus kemudian bekerja dengan tanggung jawab sekali lagi, gananya bisnis adalah keuangan korporat yang harus sehat ini juga challenging karena di banyak orang teknis ya jadi mungkin abai masalah bisnisnya tapi kita ini akan kita get up di sini kemudian juga prioritas terhadap keselamatan kerja atau SSI sekilas tentang PLN Pak, dari tadi 250 juta pegawai, ya itu sekitar 270 kalau dari BPS tahun 2020 itu pelanggan PLN itu 77 juta 77 juta akun pelanggan itu kan berarti dari 270 itu kan semua ya ada yang masih kecil, ada yang udah ketua ada yang apa namanya kepala keluarganya sekitar kurang lebih 77 juta ini ini hampir seluruhnya adalah pelanggan PLN jadi ini juga challenging dan mengelola penjualan kira-kira setahun itu 234 apa tuh PWH itu kalau udah diatasnya giga atasnya giga lagi gitu ya rasionya sekarang yang sudah tercover elektrifikasi rasio itu 99% jadi 99% penduduk Indonesia sudah tercover listrik dari PLN 1% itu karena beberapa tantangan-tantangan geografis terutama di pedalaman-pedalaman kita cuma ada 3D terluar terpencil dan satu lagi apa itu terdalam ya perlu kita sadari perusahaan kita semakin besar PLN menjadi salah satu perusahaan kebanggaan Indonesia yang memiliki pelanggan melebihi 72 juta pelanggan PT PLN Persero selalu ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia kebutuhan daya semakin besar dari tahun ke tahun dengan komitmen yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan infrastruktur kelistrikan Indonesia yang merata membuktikan dedikasi PLN untuk menjadi BUMN penyedia jasa kelistrikan terbaik bersama seluruh pegawai yang bekerja dengan gigih dan gesit kreatif dan inovatif beserta 11 anak perusahaan yang tergabung dalam PLN Group yakni Indonesia Power PJB Pembangkitan Jawa Bali PT Pelayaran Bahtera Adibuna PLN Gas dan Biotermal PLN Engineering PLN Tarakan PLN Batu Bara Pride PLN Batam Haliora Power Icon Plus Majapahit Holding Bivi Melangkah Bersama Melangkah Bersama Meluju PLN Terbaik Pengelolaan Human Capital PT PLN memiliki tema digital seperti Digital Asset Kemenkumham dapat mengambil manfaat pembelajaran untuk kemajuan pengelolaan aset Kemenkumham Pengelolaan jaringan Ketenagaan listrikan secara digital melalui digital grid dapat diadopsi oleh Kemenkumham untuk mengelola jaringan pelayanan yang diberikan oleh Kemenkumham Jadi khususnya karena bergerak di bidang utility Ketenagaan listrikan untuk melakukan customer dengan jemen Prosesnya juga sudah dibantu dengan aplikasi Mulai dari aplikasi pengelolaan transaksi Pengelolaan konsumsi energi listrik Sampai ke pelanggan Kemenkumham juga perlu terus mengembangkan inovasi dari pelayanan publik yang diberikan PT PLN mengembangkan kebutuhan dari tantangan baru yang dihadapi korporasi Telah membangun PLN Mobile Produk unggulan PLN sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan Kemenkumham dapat mengacu pada inovasi ini Agar layanan pelanggan terfokus pada satu aplikasi yang didukung beragam fitur-fitur canggih PT PLN sejak 2020 sampai 2024 Sedang melakukan transformasi digital dengan harapan Proses end-to-end benar-benar disupport secara digital Dengan aspirasi 2024 secara visi Ingin menjadi perusahaan terkemuka di Asia Tenggara Menjadi pilihan nomor satu untuk solusi energi transformasi digital di tubuh Kemenkumham Telah dimulai sejak 2015 Hal tersebut untuk menjawab tantangan dalam mewujudkan perkembangan teknologi informasi Dan digitalisasi penyelenggaraan tata kelola pemerintah Khususnya dalam penyederhanaan dan percepatan pemberian layanan publik di bidang hukum dan HAM Terkait kemudahan mendapatkan listrik Kementerian Hukum dan HAM sedang menerapkan sistem pemantuan kepuasan Dan keluhan pelanggan untuk terus meningkatkan kepuasan masyarakat Terima kasih telah menonton!